Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan Perlihatkan dan teman-teman semua Tanaman cabai dewata F1 yang saya tanam Dan pada hari ini usianya Sudah 147 hari Setelah tanam atau Kurang 3 hari memasuki Usia 5 bulan Jadi kita lihat teman-teman Kondisinya Ini masih ada buah Tahap kedua Ini lumayan kemungkinan besok Saya akan lakukan Pemanenan lagi Walaupun cabai ini Bisa dibilang tidak maksimal Karena di masa vegetatif Tempoh hari Itu saya Lama sakit mungkin teman-teman yang Mengikuti channel ini Sudah mengetahuinya Sehingga untuk Pertumbuhan generatifnya Agak terhambat Padahal Tempoh hari Tanaman cabai ini Lumayan bagus Di masa vegetatifnya Tapi ya Mau bagaimana lagi Karena kondisi sakit Sehingga Tanaman tidak disiram Dipupuk Maupun disemprot Hampir kurang lebih 20 harian Seperti inilah Teman-teman Alhamdulillah untuk Panen cabai ini Dari awal Pas puasa tempoh hari Sampai sekarang ini Alhamdulillah Harganya Sangat menguntungkan petani Ini teman-teman Disini bisa teman-teman Lihat Ini Rumputnya masih banyak Memang Sebenarnya Ini Agak sengaja Tidak saya Rumput Atau tidak Semprot Ini rumput ini Akan saya Memfaatkan Sebagai tambahan Pupuk organik Yang nantinya Kita akan lihat Di atas nanti Itu Saya akan lakukan Penanaman cabai Ori 212 Yang kemungkinan disini Kita tanam Ori 212 Dan cananya Saya akan tanam Di tengah sini Teman-teman Di satu baris Kita tanam Cabai Ori 212 Dan di atas sana Nanti saya akan Perlihatkan Mengapa Rumput yang Begitu tinggi Tidak saya Semprot Kita memanfaatkan Sebagai tambahan Pupuk organik Dan Tempoh hari juga Saya sibuk Mempersiapkan Lahan Cabai Sipun 2 F1 Jadi seperti inilah Teman-teman Kondisi dari Cabai Dewata F1 Yang saya tanam Maaf Kalau Kurang maksimal Ini Karena perawatan Tempoh hari Yang tidak telat Tidak ada kondisinya Oke Kita akan lihat Jadi teman-teman Rumput yang kita bersihkan Tadi Disini Yang disini Kemarin Sudah saya angkut Kesini Bisa teman-teman lihat Angkut disini Kita masukkan Ini awalnya Parit Seperti ini Parit Seperti ini Kita masukkan Rumput yang Telah kita bersihkan Dari Rahan Cabai Dewata Kita masukkan Semua Sampai Penuh Paling ini Sampai penuh Kemudian Di atas Parit Di atas Rumput tersebut Kita taburkan Pupuk kandang Saya menggunakan Satu karung Pupuk kandang Untuk panjang Bedengan Sekitar 17 meter Hampir 17 meteran Jadi kita Tabur Pupuk kandang Lalu kemudian Kita Timbun Dengan Tanah yang disini Jadi tanah yang disini Kita timbunkan Kesini Dan hasilnya Nanti Seperti ini Nih Teman-teman lihat Nih Tumbayan gembur Kita biarkan dulu Sampai terkena hujan Kalau tidak hujan Nanti kita siram Setelah itu Kita pasang tali Dan kita lakukan Penambahan Pupuk dasar Pupuk kimia Dan kapur pertanian Jadi seperti itu Teman-teman Jadi Rumput yang Banyak seperti itu Kita manfaatkan Buat tambahan Pupuk organik Mudah-mudahan Nantinya Tanaman cabai disini Bisa tumbuh Dengan sangat subur Untuk yang disini Disini Sampai ke atas sana Rencananya akan Saya tanami Benih cabai Kaliber Ini banyak Direquest Teman-teman semua Sedangkan yang Bagian Dewata Sampai ke bawah sana Saya akan tanam cabai Ori 212 Ini kita akan Lihat Kita akan Bandingkan Kemungkinan ada Satu bedeng yang Saya tanam Kaliber juga Buat perbandingan Jadi kita akan Lihat yang Yang mana yang Lebih Unggul Pertumbuhannya Kita sama-sama Mendoakan Supaya Yang kita tanam Bisa Tumbuh dengan Baik Dan nanti Bisa mendapatkan Hasil yang Maksimal Mohon maaf Dan teman-teman semua Kalau Cabai Dewata Tempoh hari Tidak begitu Maksimal Karena ada Sedikit masalah Kesehatan Tempoh hari Mudah-mudahan Tanaman cabai Selanjutnya Bisa tumbuh Dengan maksimal Oke teman-teman Sekian dulu Video kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh